Dua tentara Israel terluka parah setelah ditikam di pos pemeriksaan terowongan di Yerusalem. Pasukan Israel pun langsung melepaskan tembakan ke arah penyerang. Menurut media Israel, pelaku penyerangan tiba di pos pemeriksaan terowongan dengan mengendarai sepeda motor. Setelah turun dari motor, pelaku langsung melakukan penikaman. Dua orang dilaporkan terluka akibat serangan itu. Dua orang itu ialah seorang tentara pria dan seorang wanita. Sementara luka yang mereka alami tergolong sedang hingga ringan. Dikutip dari Haberni, penikaman itu terjadi di pos pemeriksaan terowongan yang terletak di jalan pintas yang menghubungkan kota Yerusalem dan Hebron. Tembakan pun dilepaskan tentara Israel merespon penikaman mendadak tersebut. Sementara radio tentara Israel pada Rabu 13 Maret mengungkap sosok penikam tersebut. Ia adalah bocah palestina bernama Muhammad Murad Abu Hamid dari desa Al-Khader. Terima kasih telah menonton!